Hai, jumpa lagi di Trick & Trick. Di video kali ini saya akan berbagi tips atau cara menjaga supaya baterai smartphone mu awet. Oh iya, Trick & Trick sekarang tidak cuma membahas tentang parabola, tapi juga membahas hal lainnya yang berhubungan dengan smartphone dan elektronik. Jadi, pantau terus ya channel ini dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa saling berbagi pengetahuan yang bermanfaat. Seperti yang kita ketahui, jika baterai smartphone sekarang umumnya adalah baterai smartphone non-removable. Artinya, baterai itu berada di dalam casing atau istilah kitanya adalah baterai tanam. Saya akan jelaskan sedikit mengenai ini sebelum kita masuk ke pembahasan supaya jelas semuanya. Baterai non-removable ini mempunyai daya tahan yang lebih baik daripada baterai removable. Jadi, kemungkinan rusaknya jauh lebih kecil daripada baterai removable. Ini bukan berarti tidak akan rusak ya. Nah, kita langsung masuk ke tipsnya. Pertama, jangan di-charge sambil dimainkan smartphone-nya. Ini sering kita jumpai. Kadang ada juga yang sambil chattingan ataupun bermain game. Jadi, mulai sekarang, jika smartphone kalian di-charge, biarkan saja sampai penuh ya dan jangan dimainkan. Yang kedua, membiarkan mengecas semalaman. Sebenarnya sih, bisa saja kita mengecas semalaman karena smartphone sekarang sudah canggih dan dilengkapi dengan sistem cut-off. Artinya, jika baterai sudah penuh, charger tidak akan mengisi lagi ke baterai. Bukankah itu aman? Hmm, bisa jadi aman atau bisa juga tidak aman. Jadi, jangan terlalu percaya dengan sistem cut-off. Yang ketiga, nah, ini yang paling penting. Usahakan chargernya dicolok dulu ke listrik, kemudian ujungnya dicolokkan ke smartphone. Jadi, jangan terbalik ya. Jangan dicolokkan ke smartphone dulu baru ke listrik. Sekilas, ini tidak terlalu bermasalah. Tapi, percayalah, ini akan memperpendek umur baterai smartphone kalian. Nah, itulah 3 tips supaya baterai smartphone kalian tetap awet. Dan salam trik and trik. Terima kasih.